Di masa lalu, pong atau barel kayu menyimpan segala macam barang dan cairan karena alasan sederhana, yaitu mudah dipindahkan. Jika muatan pong terlalu berat dan Anda tidak bisa mengangkatnya, Anda memiliki pilihan untuk menggulingkannya. Namun sejak produksi masal dari drum baja dimulai, keberadaan tong kayu mulai ditinggalkan untuk transportasi barang. Walau begitu, hingga saat ini penggunaan tong kayu masih digunakan terutama pada tempat penyimpanan minuman beralkohol, seperti whisky dan wine. Alasan utama pemanfaatan tong kayu X untuk penyimpanan whisky dan wine untuk proses penuaan adalah karena menjaga tradisi, dan selain itu gentong kayu X dipercaya memberikan 80% kontribusi terhadap karakter dan aroma whisky dan wine. Pada video kali ini, Requesa Produksi akan membahas tentang proses pembuatan gentong atau barel kayu untuk penyimpanan minuman keras berkualitas. Terima kasih telah menonton! Perlu kalian tahu, tong kayu yang digunakan untuk menyimpan whisky dan wine hanya terbuat dari kayu pohon ox atau X putih. Pertama, kayu X dipotong dalam bentuk potongan kecil yang disebut dengan stave. Selanjutnya, stave masuk ke planer yang menghaluskan hingga setepal 2,5 cm. Kemudian, sebuah mesin melubangi lubang 6 mm di kedua sisi setiap tongkat. Sementara, paku kayu atau pin dowel untuk mengunci sambungan terbuat dari kayu hikori yang sangat kuat, yang dapat masuk lubang dan menahan sambungan kayu. Selanjutnya, pekerja menyambung kayu, menyatukan, dan mendorong dengan mesin cetakan. Beralih ke bagian rounder, di mana sebuah mesin akan memotong kayu yang disatukan dan menjadikannya bentuk lingkaran. Rounder ini akan digunakan untuk tutup bawah dan kepala pada tong. Karena setiap tong memiliki dua sisi untuk tutup sehingga rounder dibuat dalam sepasang. Tutup tong atau kepala laras ini selanjutnya dimasukkan ke alat yang disebut dengan terowongan bagan. Api pembakar gas dari terowongan api ini akan menghanguskan kayu. Pembakaran ini tidak hanya untuk mengubah tampilan kayu alami, tetapi juga untuk memberikan warna, rasa, dan aroma pada whisky atau wine yang disimpan di dalamnya. Sementara itu, di bagian pembuatan dinding tong, pekerja membuat lekukan dengan cara mengamplasnya ke mesin amplas yang berputar. Proses ini memberikan laras kayu bentuk karakteristik dengan jari-jari yang lebih kecil di setiap ujungnya daripada di bagian tengah kayu. Sementara itu, di bagian penyatuan laras kayu, seorang pekerja memposisikan ring besi dan mulai menyusun laras kayu di dalamnya. Pekerja memilih lebar kayu yang bervariasi yang digunakan untuk mengurangi jumlah sambungan dan potensi kebocoran. Walau terlihat sederhana, dibutuhkan pengalaman dan pemosisian yang tepat untuk menata laras kayu pada ring besi ini. Kemudian, pekerja menyatukan tong ini dengan hati-hati. Jika pekerja menarik kayu kering ini terlalu kencang, kayu ini akan hancur berkeping-keping. Sementara jika lingkaran longgar, akan memberikan ruang kayu untuk mengembang. Selanjutnya, barel kayu yang disatukan ini akan dikirim ke terowongan uap selama sekitar 15 menit untuk menambahkan kelembaban pada kayu, sehingga kayu dapat melentur tanpa patah. Setelah selesai dengan penguapan, pekerja akan mengeluarkan laras dan melepas lingkaran atas dan bawah. Kemudian, pekerja akan menggantinya dengan pengunci besi yang lebih kuat dan memasukkannya dengan bantuan palu. Selanjutnya, tong ini ditambahkan dua pengunci tambahan dengan mesin khusus untuk mempererat ikatan dan mencegah kebocoran terjadi. Akhirnya, barel ini akan melewati kompor gas yang menyemburkan api dan membakar bagian dalam tong. Beberapa detik kemudian, air disemprotkan ke dalam tong untuk memadamkan api. Selanjutnya, sebuah mesin melepaskan lingkaran besi di setiap ujungnya untuk mempermudah proses pemasangan tutup. Kemudian, pekerja memasangkan penutup dan memakaikan lingkaran besi permanen yang lebih kuat di kedua ujungnya. Selanjutnya, mesin juga melepas dua rangka besi dan menggantinya dengan yang lebih kuat secara permanen. Lingkaran besi ini akan menahan bentuknya dengan tekanan tipis. Tidak ada pengaplikasian lem sedikit pun yang digunakan untuk menyatukan gentong ini. Selanjutnya, pekerja mengebor sebuah lubang di samping tong. Kemudian, seorang pekerja lainnya akan menyumbat lubang tersebut dengan sumbat karet. Seorang inspektur memeriksa barel untuk kebocoran. Setelah tidak ditemukan kebocoran, pekerja menempelkan stempel inspeksi dan memberikan label dengan kode batang untuk inventarisasi. Pada proses akhir, pekerja akan melepaskan sumbat karet dan air di dalam tong akan berubah menjadi uap karena panas tong. Tong-tong ini sekarang siap untuk pergi ke penyulingan di mana mereka akan mengisi beberapa whisky atau wine dan menghabiskan bulan hingga tahun dengan minuman ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!